Intro Pelantikan pengurus DPC Bandrong, Kecamatan Pelomerang yang diadakan di Kecamatan Pelomerang pada hari Sabtu 11 Maret 2023 berlangsung meriah dan sukses digelar dari ketua sebelumnya atas nama Suparman kepada ketua yang baru yaitu atas nama Rajib Pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPD Kota Celakon Mutasim Madiaksa Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Celakon Isro Mirat serta Kota Dewan lainnya, Camat Pulomorat dan tamu undangan lainnya Berikut wawancara kontributor Lugas TV Bagi so, bisa dijelaskan terkait menghadiri pelantikan pengurus DPC Bandrong ini Ya seperti yang saya sampaikan dalam sambutan bahwa ini seni budaya lokal yang memang kelestariannya harus kita jaga dan itu tidak hanya sebatas saya ucapkan di seremonial kegiatan-kegiatan pelantikan tapi lebih kepada lanjut dalam anggaran yang tadi saya sampaikan bahwa ada muatan lokal, karibuan lokal yang masuk kurikurum sekolah PAUD, SD dan SMP ini bukunya sudah kita bikin 18 ribu nanti akan kita tambahin lagi sehingga seni ini hidup dan pelaku seni itu juga bisa diakomodir oleh pemerintah daerah sehingga mereka tidak hanya monoton tapi punya prestasi yang memang prestasi itu ditularkan kepada masyarakat Kota Celakon Soal persilatan, sebenarnya Bang Isro sangat perhatian sekali termasuk tadi menyinggung soal perusahaan yang kurang peduli ya artinya yang ada di Pulau Merak, perusahaan kami tidak mengabaikan sisi yang sudah dilakukan tetapi bagaimana hadirnya industri ini ikut membantu pemerintah juga menjaga keharifan budaya lokal dan dalam arti, kenapa sebut demikian? ada alokasi CSR yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selain saran-saran atau pesan buat pemerintah dan perusahaan lokal yang kurang peduli dengan budaya? ya terutama lebih kepada perusahaan kalau ke pemerintah kita sudah sama-sama bagaimana kebudaya seni ini tetap kita jaga ke depan eksisantinya tetap kita jaga dan industri yang ada di Pulau Merak minimal dia mereka menjadi pembina di Kecamatan Pulau Merak oke, terima kasih selamat sore selamat sore pak dengan pak siapa nih? dengan bapak Rajin nama supinda, panggilan pak Rajin pak oke izin bisa dijelaskan acara apa ini sebenarnya bisa dijelaskan kecepatan di Kecamatan Pulau Merak? ini acara pelatikan pengurus DPJ Bandrong Kecamatan Pulau Merak supaya Bandrong DPJ Perlu Merak berkembang lebih baik dari yang sebelumnya pak oke Pak Rajin bisa dijelaskan sepertinya tadi Pak Rajin sendiri yang dilantik sebagai Kecua ya betul saya sendiri dilantik sebagai Ketua bergantikan Ketua yang lama karena dia sedikitnya mengundurkan diri itu pak dan sekaligus untuk melantik ke pengurusannya semua pak Pak Rajin bisa dijelaskan Anda dipilih atau menjadi Ketua yang baru program-program apa? mau dibawa kemana Bandrong DPJ Perlu Merak kedepannya? insya Allah pak saya sendiri sebagai Ketua DPJ Sekarang pak akan membawa untuk seni budaya Bandrong Kecamatan Pulau Merak ini pak maju dan lebih baik dan membina setiap padepon-padepon yang ada di Kecamatan Pulau Merak oleh karena itu saya sebagai Ketua DPJ Bandrong Kecamatan Pulau Merak tetap ingin pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang ada dan Kecamatan Pulau Merak melirik dan peduli terhadap seni budaya Bandrong khususnya Kecamatan Pulau Merak Pak Ketua bisa dijelaskan itu disitu sepertinya ada bunga dari DPRD dari Bang Isro bisa dijelaskan Alhamdulillah pak kita selalu berkomunikasi baik dengan Pak Ketua Dewan Kota Seregoan Pak Isro dan dia selalu menerima kita apabila kita ada keluhan-keluhan khususnya dari seni budaya Bandrong Kecamatan Pulau Merak dan dia membina dan mengarahkan kita sebagai pengurus di PC Pulau Merak untuk jangan sampai putus silaturahmi terutama apabila kita ada kegiatan-kegiatan ataupun yang lain-lainnya kita harus berkomunikasi dengan dia dan kita silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan pak harapannya terakhir harapannya kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan lokal yang ada harapan utama kita adalah pemerintah atau perusahaan intinya kita kepengen dibina dibina dan dilirik dan disupat pak baik dari seni budaya khususnya dari tim-tim usaha kita pak karena Bandung sendiri apabila gak ada tim-tim usaha seni budaya kita kurang pak kurang setidaknya kita harus membina setiap pandepokan pak perhatian ya ya perhatian intinya pak silahkan sih atas waktunya pak kecua oke terima kasih pak selamat sore dengan pak ketua yang gak selagi kakmus bisa dijelaskan acara apa hari ini kakmus selamat sore pak belangkon dari media lukas tv alhamdulillah pada sore hari ini kita mengadakan pelantikan pengurus ya pelantikan pengurus Bandrong Kecamatan Pulau Merak yang alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 11 bulan 3 2023 Kang mus sepertinya acara ini Kecamatan Pulau Merak juga kasih tempat dan juga dihadiri gak tanggung-tanggung oleh ketua di PRD Bang Isro yang saya lihat dengan pidatonya sangat antusias dengan budaya bahkan dia kirim karangan bunga dia sangat spot dengan budaya tadi disinggung juga akan didorong kepada eksekutif untuk kematian lokal dan segala macam bisa dijelaskan mungkin kamus ini untuk dihadirinya dengan ketua di PRD Kota Cilegon yaitu Bapak Isro Mikraj ini saya sudah sangat bersyukur ya sudah sangat bersyukur artinya Bandrong Kecamatan Pulau Merak terutama Bandrong Kota Cilegon ini sudah sangat didukung oleh Ketua Dewan dan anggota Dewan yang tadi sudah kita saksikan bersama yaitu dari fraksi PKS juga dari fraksi Nasgen dan juga dari bakal calon legislatif yang kebetulan hadir Pak Haji Muhammad Hatta tadi ini mereka memang diwajibkan bagaimana caranya muatan lokal untuk di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMP ini memang kita dari perguruan yang mendorong kita ya dari perguruan pencaksilat Bandrong Kota Cilegon itu mendorong bukan hanya Bandrong Kota Cilegon saja tetapi ada Kesti TTK KTH dan DPD Terumbu Kota Cilegon ini artinya mulog ini memang sudah 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 masuk ke sekolahan oke Kamu dalam sambutannya tadi ada Bandrong punya mengembangkan sampai 5 sayap bisa dijelaskan maksudnya 5 sayap itu maksudnya pengembangan Bandrong 5 sayap itu dari pertama itu Rebana Rebana itu Relawan Bandrong Bantuan Bencana Alam ya yang sifatnya sosial ya seperti bencana banjir ataupun mungkin lain-lain barangkali santunan ini masuknya ke Rebana ada lagi Bandrong Sabaja Satuan Tugas Bandrong Jawara nah ini fungsinya untuk pengamanan dan pengawalan fungsinya baik itu pengawalan pejabat ataupun lain-lainnya kemudian ada satu lagi Laskar Budaya Laskar Budaya Bandrong ini dihususkan untuk prestasi prestasi ini yang ada kaitannya dengan IPSI IPSI kota Cilegon tetapi fungsinya untuk pengembangan prestasi baik itu di kota Cilegon provinsi dan nasional bahkan mungkin internasional kemudian ada sayap yang keempat dan yang kelima sayap yang keempat ini kita fokus untuk pembuatan film dokumenter ya yang berhubungan dengan sejarah dari mulai Kesultanan Maulana Hasanuddin sampai dengan Geger Cilegon ke sini gitu ya itu itu fungsinya untuk film ya yang diberi nama judulnya semua The Bandrong kemudian sayap yang kelima sayap yang kelima ini Insyaallah Bandrong akan punya klub namanya Bandrong Cilegon Fighting Club artinya ini kita coba berusaha untuk bisa kerjasama kita mencoba ya untuk berusaha bisa kerjasama dengan IBCA IBCA ini artinya ikatan Indonesia Beladiri Campuran Amatir yang mungkin di bawah naungan KONI KONI Kota Cilegon nah ini mungkin ada ikatan dan ada kerjasama barangkali jalurnya ke MMA Oke terima kasih semoga susah selalu untuk Bandrong Pak Camat Pak Camat Pak Camat ini ada pelantikan BPC Bandrong Pak Camat sediakan tempat dan segalanya ini sepertinya Pak Camat memandang budaya ini kayak istimewa atau pandangan tajamat bagaimana dengan budaya Bandrong pandangan saya tentang kegiatan ini adalah sangat apresiasi sekali memang saya tunggu-tunggu acara seperti ini saya tunggu-tunggu karena begitu ya karena ini menyatukan teman-teman kita seni bela diri karena dalam tergabung dalam IBCA itu kan ada Bandrong Trumbu dan TTKDH kalau kita sudah mampu apa namanya membina apa IBC ini dengan baik saya pikir ya selesai ya keamanan juga ya lebih baik bahkan saya sabutan ketua DPD tadi Kang Mus itu bagaimana nanti agar Bandrong ini mampu mengisi tempat-tempat keamanan ya sesempat jaman Wali Kota 10 dulu kan diaturan dari Bandrong kemudian Satpam semua Kota 10 dari Bandrong jadi saya sentuh saya dengan pernyataan ketua DPD kampus tadi bahwa semua semua kamaran dari Bandrong terakhir Pak Cahaman pesan untuk anak-anak Bandrong kita dan pesan untuk perusahaan lokal tempat kepada Bandrong ya saya ingin perusahaan tempat bersinergi dalam rangka membina IBC Bandrong Trumbu dan TTKDH ini karena ini aset kita ya kan kekuatan di lingkungan-lingkungan itu ada pada pada bela diri kita ya gitu ya kalau kekuatan lingkungan sudah bagus saya pikir ya nanti tingkat kota juga akan bagus kalau memang lini-lini kekuatan lingkungannya sudah bagus Bandrong ini dimana-mana setiap lingkungan ada kan yang terlaluan dengan kendangannya kendangnya karena hiburan masyarakat juga hiburan acara-hiburan pernikahan dan sebagainya harus diterbangkan selamat sore selamat sore dengan bang Fatur yang gak ating lagi siap ketua IBC ketua IBC ngajak Merak bang tadi habis berlantikan ketua IBC Pulau Merak pandangan Abang sebagai ketua IBC pandangan saya sebagai ketua IBC seneng ya artinya memang selama ini saya juga menyampaikan aspirasi bentuk apresiasi kepada Bandrong Pulau Merak yang sudah tak henti-hentinya mereka melakukan kaitan dengan seni budaya tapi ada satu harapan juga untuk hari ini setelah pelantikan harapan kepada Bandrong untuk bukan hanya sebagai seni budaya saja tapi bisa membantu dan menciptakan atlet-atlet yang ada di Pulau Merak untuk event nanti di tingkat kota Cilegar langkah-langkah apa bang untuk membentuk atlet-atlet kita yang bisa dapat pendali emang kira-kira pandangan abang untuk ini untuk langkah-langkahnya mungkin kita akan kumpulkan dari perguruan yang ada di Bandrong nanti kita ambil sistem seleksi untuk menjadi atlet itu karena memang di Pulau Merak ini sangat banyak sekali perguruan itu mencapai 34 kalau kita hitung minimal dari satu perguruan satu orang saja sudah 34 atlet nanti akan terjaring untuk Ipsi ancap Pulau Merak Ipsi dari pihak pemerintahan dong tentunya Ipsi 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 ikatan tidak silat artinya membawai banyak persilatan banyak aliran dong banyak perguruan bicara tentang persilatan mereka tanpa logistik tentunya tidak berjalan dong kurang berjalan mungkin harapannya atau pesantarannya terhadap pemerintah dan perisaan tempat tentunya dong tentang harifan lokal bisa disampaikan jelas artinya memang segala sesuatu kalau tidak didorong dengan anggaran tidak akan jalan untuk hal dalam hal ini ya kami juga minta perhatian dari pemerintah BUMD BUMD yang ada di Pulau Merak terutama ya untuk bagaimana bisa membantu seni budaya yang ada di Pulau Merak dan prestasi yang ada di ancam Pulau Merak terakhir pesan-pesan untuk anak-anak pesilat kita pesan-pesan untuk para pesilat terus berlatih jangan kendor karena silat itu memang banyak manfaat untuk kita ke depan oke terima kasih Bang Fatur siap Pada acara pelantikan pengurut DPC Banrong Kecamatan Pulau Merak berharap Banrong berkembang lebih baik dari sebelumnya ujar Ketua DPC Banrong Rajiv yang baru dilantik dan berharap kedepannya pemerintah bisa bersinergi dalam memajukan seni budaya pencah silat Banrong Dari Cilogon Banten Kontributor Legas TV Henro melaporkan Dari Cilogon Banten Tengokat Musi Dari Cilogon Banten Dari Cilogon Banten Terima kasih sudah menonton!